Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Denmas Yayan Hari ini saya bertandang lagi ke rumahnya Mas Ahmad kolektor burung perkutut dari pesisir selatan Tulungagung Nah ini semakin banyak kaya Ini mayoritas Ini semua lokal alam Mas ya Ini lokal alam semua Nah ini apa kabar Mbak Jenggot Disini banyak perkutut-perkutut yang bisa dibilang unik Karena proses pendapatkan dan ceritanya pun juga unik-unik ya Ini yang ada yang sudah masing-masing satu sangkar satu Nah disana juga satu sangkar bisa isi berapa? Tiga, empat, sampai empat yang depan sini Nah kita mau lihat yang samping dulu Ini yang dari yang samping tadi ya Nah sekarang kita lihat bagian samping ternyata juga masih banyak Ini perkutut-perkutut Ini semuanya lokal alam Ini masih muda nih Dari bulunya kan sudah kelihatan Ini masih muda Nah ini juga muda Terbang Nah disini banyak ketemu Banyu Mili Banyak berjumpa dengan Banyu Mili Nah ini Cakep-cakep burungnya Nah mungkin kalau ada yang berminat Bisa menghubungi Apa namanya Kontakt person yang ada di Deskripsi Nanti saya sertakan nomornya di deskripsi Nah ini Si mata satu Nah ini ya Nah yang sebelah sini Yang sebelah depan kamera Nah ini memang Secara lahir Yang salah satu matanya Tidak berfungsi Tidak fungsi dengan normalnya Ini ya Itu yang lelek Yang lelek tadi Nah ini Entah itu namanya apa ya itu Yang tahu mohon ya Dikasih tahu di kolom komentar Nah itu yang terbang Nah itu katanya Untuk spiritual bagus Tapi tidak tahu juga sih Kita Kembali ke Dalam Ini dia Sang ratu Songgoratu Perkutut Dengan Katurangan Songgoratunya Mas Ahmad Masih dipegang Ini sudah tercabut mas ya Sudah tercabut Ini dulu Awal Dapatnya dari mana mas Ceritanya kok Akhirnya Ini dulu Ceritanya itu malah diombiokan mas Belinya itu mas Malah diombiokan mas Terus Sama yang Jual itu sebenarnya dikasih Tidak boleh dikasih mahal Karena sebenarnya seperti burung sakit gitu Burungnya itu lemes gitu Terus sekarang kasihan Terus saya bawa pulang Terus saya kasih Ceritanya itu burungnya Dari Umbiokan Terus karena terlihat Terlihat sakit Akhirnya disuruh bawah Tidak mau dimahar ya Tidak perlu dimahar Tapi saya yang Kasih juga sama yang juga Kalau tidak dimahar Dia benar Betul Saya mahal juga Terus Di bulan Muharam itu Surau itu Di Surau Saya kan Ini kan saya Taruh disitu Kuruan jendak gitu Tapi saya kok Ingin mandikan Bulung ini Terus gitu Terus saya Sekarang saya mandikan Saya mandikan Saya kasih Bureh itu Kembang burung Alhamdulillah Tiba-tiba berdiri Tapi asli Oh asli Oke Yang gila Biar Tepat Kecabut lagi Alhamdulillah Lalu terkul Ya Insya Allah Tetap Tetap Karena ya pernah tercabut Soalnya Oh gitu Pernah tercabut Terus Ini Tumbuh lagi Itu saja Tumbuh lagi Nah coba lihat nih Dari dekat Penampakannya Jadi ini Ada Belu putih satu Ini Ini Katurangganya apa Masa Kalau disitu Satu Disini Benbeo Sabdo Benbeo Sabdo Ini Benbeo Sabdo Agun Panjang Ini dia Sang Songgoratu Perkutut Lokal Alam Ya Mantap Ada lagi Masa Yang Mungkin Lebih Unik Dari Perkutut Songgoratunya Nah kita Mau lihat Lagi Yang Lebih Unik Ini Dapatnya Pas Bulan Maulut Ini Dapatnya Pas Bulan Selasong Selasong Arka Bulan Maulut Kemarin Ini Ini Baru Ini Baru Ini Nah ini Baru Coba kita Lihat Keunikannya Seperti Apa Ini Luriknya Sampai Atas Mas Ya Ini Bersih Burunya Bersih Luriknya Sampai Atas Mas Ini Proses Dapatnya Bagaimana Mas Ini Sebenarnya Ibu saya Malamnya Minggi Oh Malamnya Minggi Ya Itu Saya Mimpi Dikasih Bagi Lagi Bersih Semudah Mas Bung Saya Ke Satu Tempat Itu Sudah Bumi Wah Gitu Ini Juga Gak Mahal Mas Maharin Maharin Gak Maharin Mungkin Sudah Jodoh Sudah Jodohnya Kesini Mas Jadi Sebelumnya Mimpi Dapat Mas Ibu Saya Yang Mimpi Dikasih Anak Kecil Anak Bayi Kecil Laki Laki Mas Laki 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 Terus Tidak Lama Dapat Paginya Dapat Ini Paginya Jadi Malamnya Mimpi Paginya Dapat Ini Langsung Tembus Ini Kalau Ada Yang Bilang Ini Jenisnya Perkutut Lurah Mas Ya Kalau Kan Pakem Orangnya Beda Ada Yang Karakter Ada Yang Yang Lurah Sampai Disirah Kalau Saya Yang Dikat Aja Sinah Kan Dikin Sendiri Bikin Enak Iya Soalnya Kalau Lurah Kan Beda Tafsir Juga Mas Ada Yang Bilang Diloloh Baru Bisa Dikatakan Kategori Lurah Ini Lurinya Tembus Sampai Atas Ini Bukan Korang Wulang Mas Ya Eh Sengkang Negoro Bukan Ini Tajem Wuh Mas Mas Liar Ini Mas Liar Ini Mas Mas Baru Dapat Oke Awal Dari Mimpi Anak Laki 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 Lurus Belakang Mata Mas Ya Ini Hampir Atas Kepang Hampir Atas Mata Malah Lalu Lari 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 Ya Itu Sudah Mudah Nanti Jambul Juga Ini Ya Unik Ini Lurah Berjambul Ya Semoga Jani Berjambul Mas Wah Mantap Ini Kira-kira Kalau ada Yang Nawar Boleh Enggak Mas Ini Oke Mantap Ini Perkutut Berkutut Berkutut Lurah Tidak Tau Ini Lurah Bener Lurah Lurahan Ya Nah Ini Lurinya Seperti Itu Bisa Dilihat Sendirilah Oke Ini Mungkin Yang Apa Punya Kebatinan Bisa Nembus Nah Silahkan Di Trawang Di Rabat Di Trawang Oh Bagus Ini Bagus Ini Iya Bagus Mantap Mas Ini Ini Kalau Ada Yang Minat Bisa Menghubungi Mas Ahmad Tapi Tidak Tau Nanti Bisa Dilepas Atau Tidak Tergantung Mas Ya Oke Inilah Perkutut Lurah Infonya Menurut Pengamatan Perkutut Lurah Tapi Bagaimana Silahkan Diartikan Sendiri Sendiri Ya Terima Kasih Mas Ahmad Dari Kawasan Wisata Pantai Sedem Tulung Agung Terima Kasih Salam Seduluran Selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima